Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tugas akhir semester di video selanjutnya, yaitu pembuatan database pada Alice Power. Langsung saja kita ke aplikasinya yang kita buat di file sebelumnya, single line diagram, langsung saja kita masuk ke database. Nah, disini kita klik, kita insert database, kita masukkan ke tugas akhir. Nah, disini ada nama file dp1, kita pilih konfigurasi, nolakses. Pilih, klik kanan. Properties, nolakses. Pilih itu, kita isikan dengan nama database feeder di item. Selanjutnya kita ke konfigurasi, kita isikan mtp file-nya database feeder mtp. Selanjutnya tes koneksi, suksesful. Masih tes koneksi, sudah. Nah, selanjutnya pilih insert historic in project 1 database. Historic in tugas akhir semester. Nah, disini kita buat 6 file yang berisikan tugas sebelumnya. Kita akan ganti nama dulu menjadi u, nolstart, terus hold current. Terus kita nanti i, nol, u, nol, b, dan ki. Nah, untuk tipenya, kita ganti menjadi double semua. Nah, untuk memasukkan file-nya, kita langsung saja masuk ke driver. Kita pilih sesuai dengan yang dibutuhkan, value, base. Kita pilih folder 2 untuk fold current. Sama seperti step-step berikutnya. Selanjutnya. Sudah. 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 setelah. Selanjutnya, bernama menjadi daung lalu buatlah tabel dengan nama daung dengan menekan tambangan fit table. Nah. Ini list. kita pilih properties kita pilih database feeder terus table name isinya kita akan menjadi nama tabu kita create table suksesful selanjutnya buatlah screen 3 baru kita masuk ke screen kita pilih screen 3 pilih ethical table kita begin selanjutnya kita properties kita configure kita pilih database database feeder klik ok lanjut ke daum setelah itu klik ok kita pilih yang kita butuhkan kita pilih Setelah ini kita masuk ke praktis. Kita masuk ke sini. Ya mungkin ini error. Kalau ini kenapa bisa error. Mungkin kita tinggal saja. Kita langsung sambungkan ke screen satunya. Di sini kita buat comment button. Kembali ke screen 1. Di desain kita tambahkan. Di sini kita sudah membuat database-nya. Berarti kita tinggal sambungkan saja. Di sini kita sambungkan ke screen 3. Sudah kita sambungkan. Karena tadi ada percobaan. Nah untuk yang di screen 3-nya kita sambungkan ke screen 1. Langsung kita kembali ke screen 1 dan kita klik. Nah di sini kita sudah muncul untuk datanya. Mungkin karena tidak terhubung. Jadi tidak ada datanya. Yang kita coba kita kembali back. Kembali ke menu screen 1. Ya mungkin cukup sekian dari tutorial database. Jika ada salah kata atau salah dalam penerangannya. Saya mohon maaf. Mungkin sekian dari video kali ini. Untuk video selanjutnya. Ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini. Kita akan meneruskan tugas. Setelah pembuatan database. Yaitu. Pembuatan alarm pada ellipse power. Nah. Di sini sebelumnya kan sudah dibuat. Selanjutnya kita pilih di menu alarm. Insert alarm in project 1. Di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Di sini saja kita cari alarm. Di alarm. Insert. Kita pilih antepasuk. Nah. Setelah itu. Properties. Pilih alarm server. Terus properties. Setelah itu. Filih name. Alarm server. All our line. Properties. Properties item. Properties item. Per發現. Server. Server. Over us. Oh and. selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 Kita sampingkan ke screen 4. Sudah, screen 4 menunjukkan hal-hal terjadi bila melalui panel. Langsung kita jalankan saja, design, kita jalankan. Langsung kita coba alarnya. Di sini sudah terhubung untuk ke alarmnya. Di sini tinggal kembali. Sudah terhubung nampaknya di sini. Mungkin belum ada apa-apa. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Mungkin tutorial untuk pembuatan alarm cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih report. Kita pilih report. Set, report in screen. Setelah itu. Report properties item report wala talent. Habis report orang talent. Selanjutnya kita pilih report. Query. Set, report. Query. Set, report. Set, report. Query. Set, report. Query. Set, report. 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 Kita import lah kalian query field. Setelah itu kita masukkan sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu pilih olakal yang dibuat query SQL kita sentar. Selanjutnya pilih set point. Selanjutnya kita pilih nama. Set. Terima kasih. 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 Setelah itu kita... Terima kasih. 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 Setelah itu... Selanjutnya kita memberi keterangan. Terima kasih. 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 Hasil report sementara, tekan tombol preview report. Selanjutnya, untuk menonton kita buat view report. Kita buat print report pada screen 1. Selanjutnya, kita ke screen 1. Screen 1. Kita buat print report. Kita buat print report. Print report. Nah, setelah print report, dukungkan tombol preview report di kanan preview report sebagai berikut. Sekarang kita sambungkan ke print report-nya. Kita klik kanan. Oke, kita ke script. Kita ke screen 1. Selanjutnya, kita print report. Kita pilih screen. Selanjutnya, kita play. Nah, di sini kita coba print report-nya. Terjadi invalid nambahnya. Berarti, kita baca dulu. Kita kembali ke screen. Nah, ada kesalahan di sini. Di sini kita lupa memasukkan print report-nya. Nah, setelah itu kita coba lagi. Nah, kita coba print report-nya. Nah, ini sudah general report. Tinggal kita tunggu. Nah, di sini sudah tercantum. Ya, mungkin itu tutorial dari tugas akhir semester ini. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya Hafiz Furkon dari Timpat SKL 4B. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.